Pertama 2009-2022, yang perpajakan itu berapa dan yang lain-lain itu berapa? Kalau itu memang bukan korupsi. Saya kira Pak Ketua sebetulnya di dalam kertas kerja ini sudah menyebutkan, tapi kan hanya untuk periode tahun 2022. Saya mengapresiasi sekali poin tujuh yang Pak Ketua sampaikan. Nah, yang berikutnya lagi, ini kan tadi disebut dan tanpa mengurangi rasa hormat, Pak Menko juga bolak-balik menyampaikan bahwa beliau bicara dalam kedudukannya sebagai Ketua Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan. Komite ini dibentuk untuk melaksanakan, komite itu dibentuk berdasarkan perpres. Saya tahu perpres 6-2012 dan kemudian diperbaiki dengan perpres 117 tahun 2016. Sebagai pelaksanaan dari pasal, pasal berapa itu? 40-92 ya. Nah, tapi saya ingin ingatkan, mari kita baca. Jadi jangan gampang-gampang juga merujuk. Kita bacalah, pasal 4 ini tidak diperbaiki, diperpres 117 tahun 2016. Apa sih fungsi komite itu? Saya bacakan, izin Pak Ketua. Satu adalah perumusan arah kebijakan dan strategi pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Dua, pengkoordinasian pelaksanaan program dan kegiatan sesuai arah kebijakan dan strategi pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. B, C, pengkoordinasian langkah-langkah yang diperlukan dalam penanganan hal-hal lain yang berkaitan dengan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang termasuk pendanaan terorisme. Dan D, terakhir, pemantauan dan evaluasi atas penanganan serta pelaksanaan program dan kegiatan sesuai arah kebijakan dan strategi pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Gak ada Pak, disini fungsi komite itu untuk mengumumkan, untuk konfes, untuk bicara ada 349 triliun terindikasi dengan TPPU dan tindak pidana lainnya di satu kementerian atau lembaga. Gak ada Pak, jadi ini saya tanpa mengurangi rasa hormat, saya juga ingin menyampaikan kepada Pak Menko dan seluruh yang menjadi anggota tim ini. Gak ada kewenangannya disini untuk mengumumkan. Karena gak ada, apakah boleh? Tidak juga. Karena apa? Karena undang-undang. Undang-undang nomor 8 tahun 2010 itu meletakkan prinsip kerahasiaan yang tadi oleh Pak Arteria sudah disampaikan. Apa yang harus dirahasiakan bukan cuma dokumen tapi juga keterangan. Meskipun tidak dirinci, pengecualian terhadap prinsip kerahasiaan itu disebut dalam pasal 47 ayat 2. Yakni ada kewajiban untuk menyampaikan laporan kepada Presiden dan DPR. Jadi kalau disampaikannya kepada DPR di ruangan ini terbuka itu bisa merupakan pengecualian. Apalagi kalau makanya tadi ketua sidang mengatakan apakah ini mau terbuka atau tertutup. Kalau terbuka itu juga tidak salah tapi tertutup menunjukkan sebuah kehati-hatian. Itu saja. Nah ini ke depan saya kira harus diperbaiki sehingga tidak terjadi gaduh-gaduh terus. Menteri satu dengan menteri yang lain berpantah-pantahan. Menteri satu dengan kepala lembaga berpantah-pantahan. Saya harus ingatkan ini nih walaupun koalisi pemerintahan. Saya perpanjang dulu ya. 17.30 ya. Jadi saya ingin sampaikan komite itu kalau buat saya tidak punya kewenangan untuk melakukan pengumuman apapun. Tidak ada di dalam perpresnya itu mengatakan bahwa komite menyampaikan kepada publik bla 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 bla. Tidak ada ini di sini. Jelas dalam perpres 6 tahun 2012. Nah jadi ini saya kira ya sebetulnya sudah jelas ini. Kalau dari dasar hukum ini ya. Bahwa ini sehal yang simpel. Artinya dari PPATK itu perlu mengklarifikasi saja. Kalau karena ini sudah telanjur. Dari itu tuh berapa sih? Agar juga teman-teman di Kementerian Keuangan itu tidak merasa tertekan, terdolimi lah. Seolah-olah ada tindak pidana korupsi dan tindak pidana lainnya. Padahal itu tindak pidana yang tadi sudah jelas terkait dengan tupoksi. Artinya itu kan yang proses selanjutnya, terutama proses hukum maupun proses administratifnya ada di dalam kewenangan dari satger-satger yang ada di Kementerian Keuangan. Kan itu? Nah ini saya kira menjadi pelajaran penting lah. Jadi sekali lagi yang mau saya sampaikan, Pak Ivan itu boleh dan teman-teman PPATK ini hanya kepada Presiden dan DPR. Kepada Menteri saja tidak boleh. Menko apapun lah. Hemat saya seperti itu. Terima kasih Pak Ketua. Pak Inca. Terima kasih pimpinan. Pimpinan yang sangat saya hormati, rekan-rekan Komisi Tiga, saya hormati. Pak Ivan dan tim yang hadir, terima kasih sudah hadir dan sangat saya hormati. Melanjutkan apa yang disampaikan rekan-rekan yang terhormat dan pimpinan. Kenapa tadi awal saya intrupsi, kita tanyakan kepada PPATK terbuka atau tertutup tadi. Persis seperti yang dijelaskan yang terhormat Saudara Aslusani. Karena ini menyangkut hal-hal yang diatur dalam undang-undang kita ini. Tidak jauh-jauh itu tentang kerahasiaan. Oleh karena itu, saya meneruskan pertanyaan-pertanyaan teman-teman tadi. termasuk yang diangkat Saudara Beni, Keharman, dan teman-teman yang lain. Pertama-tama, kita harus menegaskan lebih dahulu tentang kedudukan PPATK ini. Sekalipun sudah disampaikan, saya ingin menggaris bawahinya. Pasal 37, ayat 1. PPATK dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya bersifat independen. dan bebas dari campur tangan dan pengaruh kekuasaan manapun. Clear ini, independen. Apalagi populer dengan sebutan financial intelligence. Jadi, intelligence keuangan. Agak unik kalau intelligence tiap hari tampil di televisi. Yang namanya intelligence hampir tidak kita ketahui. Suatu ketika saya pernah datang ke PPATK, kantornya. Dan saya lihat di sana, tidak ada simbol, tidak ada nama. Saya tanyakan, mengapa tidak ada namanya? Karena ini lembaga yang sifatnya intelijen. Dan saya kira, oh iya juga. Itu untuk menggambarkan kepatuhan pada undang-undang ini. Kemudian kepada siapakah PPATK bertanggung jawab? Hanya satu saja. Kepada presiden, titik itu. Tidak ada yang lain. Lalu, untuk menguatkan ayat satu dan dua, dikrumuskan lagi, setiap orang, setiap orang, dilarang melakukan segala bentuk campur tangan terhadap pelaksanaan tugas dan kewenangan PPATK. Ini yang menarik sekali. Supaya kuat independennya. Apa itu? Segala perbuatan atau tindakan dari pihak manapun, yang mengakibatkan berkurangnya kebebasan PPATK untuk melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenangnya? Tentu pertanyaan saya adalah, setelah ribut-ribut, atau sebelum ribut, atau saat memimpin PPATK, adakah berkurang kebebasan PPATK melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenangnya? Termasuk telepon dari Setnek tadi? Apakah itu bagian dari mencampuri urusan rumah tangga PPATK ini? Karena tadi jelas, hanya bertanggung jawab kepada Presiden. Nah dari situ, dirumuskan lagi, PPATK wajib menolak dan atau mengabaikan segala bentuk campur tangan dari pihak manapun dalam rangka pelaksanaan tugas dan kewenangannya. Sempurna ini sebagai sebuah lembaga yang independen. Selanjutnya, kita kemudian dikejutkan dengan data yang tadi, atau seminggu terakhir ini, menjadi konsumsi kita semua. Yang kemudian menguras energi kita. Saya ingin menggarisbawahi juga apa yang disampaikan yang terhormat Saudara Asrul Sani. Karena memang tidak ada kewajiban bagi PPATK melaporkan untuk akuntabilitasnya kepada siapapun, kecuali pasal 47-2 itu. Laporan disampaikan kepada Presiden dan DPR. Begitu. Ayat satunya, PPATK membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenangnya secara berkala setiap 6 bulan. Clear sekali. Dan kalau kita terujuk lagi kepada penjelasannya, supaya clear semua ini, adalah dalam rangka melaksanakan fungsi pengawatan.